Jadi kalau aku lewat, kalau aku ke sentral, aku bertemu, pasti aku memberikan sekedar apa ya, itu bukan apa-apa ya, tapi setidaknya itu bisa membantu untuk membeli makanan dalam satu hari. Buenas, es la familia Walton, tiang Jogja, naik Nicaragua, selamat pagi sayangku semua, apa kabar? Aku harap kita semua selalu sehat ya sayang, amin. Panas ini sayang, hari ini panas tapi dingin, it's beautiful. Aku pengen nyantai sebentar sebelum aku siap-siap masak lagi. Yo, ko yo ngeki. Yo, setiap hari ibu rumah tangga kayak begini. Tapi kalau ibu-ibu rumah tangga di Nicaragua itu rumpik ya, bisa rumpik sama teman-teman. Di sini nggak, aku sendirian soalnya aku nggak bisa bahasa Spanyol. Dan aku punya teman berapa orang, kulit hitam, bisa bahasa Inggris. Tapi mereka sibuk ngurus anak. Nggak punya, nggak, nggak ada. Eh Rina, yuk kita kesini yuk. Rauno sayang. No way. Sambil makan coklat. Kita sambil ngobrol soal em. Masa mudaku. Wah, always too warm. Aku ingin mengucapkan terima kasih buat sayangku semua yang sudah like, sudah subscribe. Tau tidak apa yang terjadi barusan? Kameraku jatuh. Langsung aku. Untung saja langsung aku tangkep sayang. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali ya buat sayangku semua yang cantik-cantik, yang cakep-cakep ini. Yang sama sekali tidak bosan dengan kota kecilku ini dan dengan cerita-cerita kehidupanku di Bluefield bersama anakku. Terima kasih sekali atas support kalian, dukungan kalian selama ini. Dari aku masih 0 subscriber sampai sekarang aku mendapat 282 subscriber. Terima kasih sayang. Dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Semoga saat channel Youtube ini semakin berkembang, itu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita ingin menolong sesama itu tidak usah menunggu kita kaya sayang. Kalau kita punya yang dibantu. Seperti di sini ya sayang, banyak sekali orang-orang yang benar-benar yang aku gak tahu itu keluarganya di mana. Aku tidak mengerti itu mungkin anak perempuannya, anak lelakinya, atau mungkin cucunya di mana aku tidak mengerti. Jadi beliau itu setiap hari itu ada di pusat kota. Jalan itu pelan sekali tidak ada yang menolong sayang. Kalau aku ke sentral, aku bertemu, pasti aku memberikan sekedar, itu bukan apa-apa ya. Tapi setidaknya itu bisa membantu untuk membeli makanan dalam satu hari. Mungkin makan siang, karena kan budaya orang Nicaragua itu makanan berat itu hanya makan siang. Seperti itu. Dulu pun waktu masih tinggal di Indonesia juga seperti itu. Waktu aku masih bekerja di... Jadi kuli kapal juga seperti itu. Sayang kalau aku bertemu dengan orang di jalan. Dan kalau memang orang itu benar-benar harus dibantu. Ya aku selalu memberikan beberapa rupiah, selalu seperti itu. Ya kita harus saling menolong. Seperti itu kan sayang. Dan aku harap sayang juga seperti itu ya sayang ya. Eh aku... Di setiap video, video aku, kalian lihat kan aku tidak pernah memakai make up. Terus terang ya, roda itu benar-benar berputar. Benar aku baru sadar kalau roda itu berputar. Jadi sayang, sejak aku mengenal make up. Aku itu selalu belajar untuk bermake up. Aku itu selalu memakai make up. Bahkan, waktu aku masih jadi kuli kapal pun, aku selalu memakai make up. Selalu itu. Dan aku selalu berusaha untuk tampil ceria, dipole sedikit biar kelihatan ceria ya. Tapi semenjak aku tinggal di Nicaragua, sayang. Sayang, sampai itu rumah, itu rumah, sekalang. Ibaratnya seperti ini, harga bedak ya. Harga bedak itu di Indonesia mungkin berapa sayang? 25 ribu. Itu sudah bisa beli bedak di sini, gak dapat apa-apa. Mendingan buat makan. Seperti itu sayang. Kalau aku itu, ada acara penting seperti kesekolahan yang tanya, ke gereja. Dan kalaupun ada undangan, undangan dari keluarga, aku baru menggunakan make up. Sayangku semua. Yowis. Yorapopo. Kalau di Indonesia, mungkin kalau aku sekarang masih tinggal di Indonesia, kemanapun aku pasti selalu memakai make up. Sampai sepupuku ada yang bilang, cuma ke tempat tetangga saja aku memakai make up. Sekarang sudah menikah ya, jadinya sudah tahu seluk beluk. Jadinya gak pernah pakai make up lagi. Sayangku semua yang cantik-cantik. Aku itu pengennya selalu tampil cantik di depan suami. Biar disayang suami, sayang. Jangan salah. Sayangku semua ini. Semua anak gadis yang cantik-cantik ini, khususnya yang tinggal di Indonesia. Kalian itu cantik-cantik kalau dandan itu pintar sekali. Aku tuh pengen seperti itu gimana ya, sayang. Aku diajarin nih, sayang. Boleh aku ditelepon. Ditelepon di video call ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Bukan aku menghina. Bukan aku menghakimi. Bukan, sayang. Hanya aku melihat dari sudut pandangku, dari mataku, sayang. Wanita-wanita di Indonesia itu, cara bermake up-nya itu sangat bagus sekali. Wanita di Nicaragua itu kalah. Kok bisa ya, sayangnya? Itu faktor apa ya, sayangnya? Maaf ya, sayang. Itu tetangga aku sedang membetulkan rumah ini di sebelahnya. Jadi, sayang, aku sama sekali tidak mengerti ya. Cara make up-nya itu seperti bener-bener, sayang. Hampir semua wanita di Indonesia tuh make up-nya tuh profesional banget. Aku tuh salut banget sama kalian itu loh. Kok, aku sampai heran wanita di Nicaragua kenapa make up-nya seperti itu. Sayang, aku, aku itu sayang. Aku tidak se-profesional kalian ya. Kalian itu kalau aku lihat di social media itu, kalian itu make up-nya cantik-cantik sekali. Diriku ya, di kaca ya, ya lumayan lah. Tapi waktu aku melihat wanita-wanita di Nicaragua, kok seperti itu. Kalau di Indonesia kan, kita bisa sekedar sharing ya, kita bisa memberikan nasihat. Eh, sayang, besok itu pakai ini, yang ini pakai konturnya seperti ini atau apa gitu ya, cara membuat talisnya. Di sini aku tidak berani, sayang. Aku tidak berani mengatakan seperti itu. Tapi, sayang, mohon maaf sekali, mohon maaf sekali. Yang make up-nya itu seperti apa ya? Seperti orang yang baru belajar make up satu minggu, sayang. Terus, dengan make up seperti itu, sayang, keluar rumah, sayang, keluar rumah, ke supermarket, ke pusat kota. Waduh, nah kalau aku seperti itu, nah aku diketawain suamiku. Aku bukan diketawain, aku dimarahi suamiku. Moi, pakai make up kayak gitu kok, keluar kamu itu gimana? Nah, pasti kayak gitu, sayang. Dan sekarang, sekarang aku tidak menggunakan make up, sayangku. Jadi, seperti inilah wajah Jawa asliku. Jadi, itu alasannya kenapa sayangku semua tidak pernah melihat aku memakai make up. Di setiap videoku. Kelihatan jeleknya ya, aku. Seperti itu deh, cerita pagi kita, daripada kita terlalu memikirkan dunia yang sangat, sangat kejam ini ya, sayang ya. Yowis. Pokoknya, terima kasih sekali, sayangku. Atas dukungan kalian. Jangan lupa ikuti aku dan yang tanya terus di channel Familia Wotan. Dan jangan lupa ikuti TikTok aku, Instagram aku, sayang. Sampai jumpa, Benodia. Sampai ketemu di vlog-vlog yang lain, sayangku semua. Terima kasih. Sampai ketemu di vlog-vlog yang lain, sayangku semua.